Intro Semangat untuk menjaga bumi Inilah yang ingin digaungkan oleh Konservasi Indonesia Bersama ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara Semangat ini diwujudkan dengan menanam 500 bibit mangrove Di pantai Seituwan Indah Kabupaten Deliserdang Kegiatan ini pemirsa bertujuan untuk melindungi area pantai dari abrasi Intro Memiliki potensi alam yang melimpa Indonesia dikenal sebagai negara dengan wilayah ekosistem mangrove terluas di dunia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebutkan Dengan panjang garis pantai sebesar 95.181 km persegi Indonesia mempunyai luas mangrove 3,31 juta hektare mangrove Atau setara dengan 21% total hutan mangrove yang ada di dunia Semangat inilah yang membuat Epri Jepta Purba Salah seorang mahasiswa manajemen sumber daya pengairan Universitas Sumatera Utara Ingin turut serta menjaga bumi dengan menanam mangrove Ia mengikuti kegiatan sadar lingkungan untuk masyarakat pesisir pantai Seituwan Indah Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deliserdang belum lama ini Total 500 mangrove yang ditanam sebagai bentuk restorasi mangrove Epri bersama 150 mahasiswa lainnya menyebut Mangrove memiliki peran yang penting dalam perlindungan pantai Tanaman ini mampu mencegah abrasi di daerah pesisir Akarnya yang kuat mampu menahan tanah yang menyebabkan erosi pantai Sehingga melindungi daratan Selain itu mangrove dapat menjadi rumah bagi biota laut lainnya Seperti yang kita ketahui bang kalau dia perairan yang dekat samudera itu bang Salah satu ombaknya itu tinggi bang Jadi salah satu guna dari mangrove ini selain mencegah abrasi Untuk memecah ombak juga bang Jadi ombak itu tidak terkena sampai ke pantainya bang Bahkan tidak sampai ke pemukiman gitu bang Jadi di tengah-tengahnya akan dipecahnya oleh mangrove itu sendiri bang Kegiatan bertajuk Medan Versus Plastik ini Merupakan kerjasama antara Universitas Sumatera Utara Dan Yayasan Konservasi Indonesia Tidak hanya penanaman mangrove Mahasiswa juga diajak membersihkan area pantai Sampah plastik dengan jenis sampah rumah tangga Menjadi salah satu sampah yang paling banyak dijumpai di sekitar pantai Wira Ari Ardana, selaku Sundaland Landscape Manager Konservasi Indonesia berharap Masyarakat mampu mengupayakan program 3R Yakni Reduce, Reuse, dan Recycle Prinsip ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi pencemaran sampah Khususnya yang ada di sekitar bibir pantai Prinsip ini bertujuan meminimalisir sampah rumah tangga Serta memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang Kita tahu bahwa plastik mempunyai kontribusi besar dalam sampah yang beredar di perairan Kemudian kita tahu bahwa Sumatera Utara punya dua pesisir laut Yang juga panjang pesisirnya itu cukup panjang Dari pantai barat, pantai timur, sehingga kita coba mengkonsenkan di daerah pantai timur Yaitu di pantai ini Pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendorong generasi muda Untuk sadar akan penggunaan-penggunaan plastik yang tidak berlebihan Dan bisa kita mendorong yang namanya reuse, recycle, reduce kepada generasi muda Agar generasi muda juga punya komitmen terutama terhadap perbaikan lingkungan Dan yang paling penting adalah behavior ya Perilaku anak muda mesti harus aware terhadap lingkungan Itu yang menjadi penekanan kita Merestorasi mangrove dan membersihkan pantai adalah wujud nyata dalam menjaga bumi Sebab bumi adalah rumah kita bersama Untuk itu dibutuhkan perhatian serius dan aksi nyata dalam menjaganya Sekian program Bingkai Sumatra Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAE TV di platform DAE Plus Yang bisa diunduh secara gratis Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun Tetap semangat menyebarkan kebaikan Saya Windin Enggolan pamit Sampai jumpa Terima kasih telah menonton